Kita akan lanjutkan belajar di kesempatan sore hari ini dengan sesi tanya-jawab Dan saat ini sudah ada yang masuk via telpon langsung saja kita angkat ada siapakah di sana Assalamualaikum Waalaikumsalam Baik silahkan bersalawat telah berdahulu Allahumma shalih ala sayyidina Muhammad Allahumma shalih wa shalih wa barik alih wa alihi wa sahbih Dengan siapa di mana? Mimisifah Dengan Mimisifah Di mana Mimis? Di Karangwareng Silahkan langsung bertanya kepada Bang Hak Bismillahirrahmanirrahim Apakah Mimis salah dalam berdoa ya kan? Baik Padahal berdoa setiap hari, setiap waktu ya kan? Tapi masalah Oh, datang terus ya kan? Ini selesai, datang ini, ini selesai, dan ini Gimana itu ya kan? Mungkin Pak Mimis kurang husu dalam berdoanya Apakah ujian itu sampai kapan ya? Sampai menjelang senja masih aja dikasih ujian itu ya kan? Kadang-kadang Mimis suka berpikir sampai kapan ujian ini berakhir Itu ya kan? Bencerahannya ya Bang Hak Gimana ya solusinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik, semoga Allah SWT menjadikan Mimisifah dalam kesabaran-kesabaran yang terbaik dalam menghadapi semua ujiannya Amin Mimisifah, doa itu banyak rupa ya Yang paling utama di dalam doa itu bahwa perasaan kita bahwa ada khauf dan ada roja Khauf itu rasa takut kita bahwa tidak akan mungkin kita bisa berbuat sesuatu kecuali gitu Ada pertolongan dari Allah SWT Nah roja itu harapan Harapannya adalah apa yang kita ingin dapatkan Jadi jangan sampai kita itu ketika berdoa hanya khaufnya saja rojaknya tidak ada Banyak orang berdoa itu karena khaufnya Bang Hakim Rasa takutnya dia berdoa Tetapi harapannya tidak ada Jadi bahwa perasaan kita Tadi saya katakan Sepertinya bahwa kita telah melampaui semua situasi-situasi yang sulit itu Jadi jangan kita bayangkan masalahnya terus-menerus datang Tetapi sifat rojak, sifat harapan kita Kita telah melampaui itu, kita telah melewati itu Jadi banyak orang ketika berdoa hanya khaufnya saja Rasa takutnya saja Lalu hilang rojaknya Tetap kita minta kepada Allah Ya Rab, berat rasanya Hujian ini datang, silih berganti, tidak pernah berhenti Tetapi Ya Rab, sungguh semua dalam rancanganmu Tidaklah engkau jadikan semua kejadian ini ada Kecuali ingin memuliakan hambamu Maka muliakan aku ketika melewatinya Ya Allah Muliakan aku ketika melewatinya Jangan sampai aku direndahkan dalam menghadapi ujian ini Jangan sampai aku salah jalan dalam menghadapi ujian ini Jangan sampai aku dihinakan dalam menghadapi ujian ini Muliakan aku Ya Rab dalam ujian ini Jadi harapan kita seperti apa nih? Berharap bahwa kita ingin selesai dalam ujian ini Dan jadi saya katakan Umi bahwa setiap kali ujian itu selesai Apakah berarti kita tidak akan menerima ujian lagi? Enggak, kita akan terima lagi ujian yang lain Yang bisa jadi datangnya lebih besar lagi Sampai kapan bang? Sampai akhirnya kita menemui kematian Dalam ujian ini tidak ada lagi batasan kecuali kematian Dan pahalanya besar sekali bagi orang yang mampu melampaui ujian-ujian ini Maka bukan karena kesalahan doanya Doa silahkan Umi bisa doa apa saja Tapi yang penting perasaannya Tidak hanya khauf yang ada di dalam perasaan Umi Siva Tetapi juga ada roja, ada berharap Apa yang ingin Umi sampai pada akhirnya gitu Misalnya dalam kesulitan ini Ya pengennya si bang ini itu sudah selesai Maka rasakan selesainya itu seperti apa Jangan sampai kita itu berdoa tetapi dalam keragu-raguan Banyak orang berdoa tetapi ragu-ragu Ya Allah rejeki berikan kepada aku ya Allah Banyakan rejeki amin Aduh ini itu bener apa enggak Jadi perasaan ragu-ragunya muncul Setiap hari begini-begini saja Doa terus-terusan tapi kok gak ada perubahan-perubahan Ragu-ragu lagi Disitu sifat rojanya hilang dengan bisikan-bisikan syahwat nafsunya gitu Ketakutan-ketakutan saja yang muncul Dan setan masuk dari pintu-pintu itu gitu Jadi Umi Sifat hati-hati setan memang masuk ke pintu itu Sehingga nanti tidak ada lagi pintu syukur Sabar harus satu sisi lagi yang tidak boleh Umi hilangkan Yaitu pintu syukur Jadi sabarnya baru satu sayap ya Satu sayap dalam menghadapi ujian itu adalah sabar Sayap satunya lagi adalah kesyukuran Alhamdulillah ya Allah Tetap aku diberi kesempatan untuk bisa mengarangi kehidupan ini Semoga semua yang kulalui ini Menjadi jalan-jalan kemuliaan Alhamdulillah diberikan begini Alhamdulillah diberikan itu Alhamdulillahnya muncul dulu Sehingga perasaan ini bisa lega Tapi kalau Alhamdulillah tidak muncul di lisan Itu tanda bahwa perasaan kita tidak pernah lega gitu Sehingga yang ada dalam perasaan itu Kok gak berhenti-berhenti ujian ini Alhamdulillah coba Umi Alhamdulillah gimana Sayap satunya belum terbentuk Maka belum bisa terbang ya Sayap kirinya dalam bentuk sabar Sayap kanannya dalam bentuk rasa syukur Jadi sabarnya Tadi memohon kepada Allah Rasa syukurnya Harapannya kita akan seperti apa nanti Jadi roja itu begitu Umi Siva Kita berharap melaluinya nanti seperti apa Kita tidak lagi membayangkan dalam situasi hari ini Contoh begini Kang Hakim Dulu ada orang yang tertangkap di Vietnam itu Dan disiksa Di penjara itu disiksa Lalu dia bisa menikmati Karena dia gambarkan Bahwa nanti aku juga akan dilepaskan Nanti aku juga akan dibebaskan Sehingga harapan itu kuat Di dalam benaknya Sehingga ketika disiksa Dia lalui itu siksanya Saya pada akhirnya Kemudian Amerikanya datang Terjadi perjanjian perdamaian Dan akhirnya tawanan perang dikembalikan Dan ketika ditanya Kok kamu bisa bertahan Ya saya menikmati Karena saya yakin Datangnya keadaan hari ini Datangnya masa pembebasan itu saya yakin ada Tinggal saya yakini saja Saya menikmati prosesnya Jadi Umi Siva saya berharap Umi yakini bahwa apa yang Umi harapkan Itu akan datang Akan sampai kepada situasi seperti itu Sehingga ketika kita melewatinya Tetap dalam senyuman Tetap dalam Alhamdulillah kepada Allah Ya Rabb tidak ada lagi kecuali aku memujimu Aku berterima kasih kepadamu Dihantarkan aku Menjadi orang-orang yang bisa mulia Karena ujian-ujian ini Dan semoga aku dihantarkan sampai kepada ujian ini Sampai kepada masanya Untuk bisa melewati ujian ini Dalam kebaikan-kebaikan Tidak menghinakan Tapi menjadikan ujian sebagai Tempat kita dimuliakan oleh Allah SWT Jadi dua Sayapnya Umi Sayap sabar Umi dalam berdoa Satu lagi sayap syukur Syukurnya adalah sifat roja Apa yang Umi inginkan di masa depan Tarik hari ini Lalu tersenyum lah Sehingga banyak orang nanti akan berpikir Kamu kok kayak orang gak waras Dikasih begini kok tersenyum Lu mau apa lagi Mau apa lagi Ini kehendak Allah Aku lalui dengan sabar Tapi aku yakin Ini akan ada batasan Akan ada waktunya Untuk diganti Tapi ketika ini berganti Aku akan ditemukan Dengan ujian yang lagi Yang lebih besar Tugasku ya hanya melewati ini saja Kalau aku gak sanggup Aku minta kepada Allah Kalau aku gak bisa Aku minta kepada Allah Apa susahnya Gitu Jadi memang sepertinya Kok gampang banget sih bang Ya memang begitu Demi Allah kak ngakim Abang juga mengalami hal yang seperti itu Ketika ujian datang Tidak ada yang abang bisa katakan Ya Rob Aku gak sanggup Ini yang bisa aku lakukan Kalau ada orang yang lebih baik ya Rob Maka hantarkan kepada aku Dan kau akan menolong Siapa yang akan menolongmu Nentung kau akan menolong Orang-orang yang menolongmu Maka jalan terbaiknya Ya Allah Aku berjalan Jangan sampai aku melewati Batasan-batasan syariah Gitu Jadi melaluinya Dalam bentuk kesabaran disitu tuh Tapi harapan bahwa Mas Al ini bakal selesai Selalu kita miliki Sehingga tiba-tiba Kemudian ketemu orang A Ketemu orang B Ketemu orang C Tiba-tiba itu semua Keajaiban datang Ya Allah terima kasih Ya Allah terima kasih Ya Allah terima kasih Gitu Jadi bentuk syukurnya itu Tetap kita tarik Insya Allah Semoga Om Mishifah Disegerakan Untuk bisa menarik Kebaikan di masa depan Baik Baik Terima kasih Atas jawabannya Semoga bisa Dipahami dengan baik Oleh Om Mishifah Jadi Yakini Saya aja dulu Di awal bahwasannya Pada akhirnya Ini akan selesai Akan selesai Akan ada batasnya Akan Insya Allah Nanti akan Allah Ganti Dengan kabar gembira Dengan berita gembira Karena kita sudah bersabar Terima kasih